Ketika kita mengedit video tutorial, kita membutuhkan satu marking atau tanda seperti lingkaran, kotak, ataupun panah Untuk menandai agar orang dapat mengerti Di sini saya akan berbagi cara membuat animasi tanda kotak, lingkaran di Filmora Simak terus videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa bersama saya di channel Bang Waseh Di video kali ini sesuai dengan judulnya yaitu Cara membuat animasi kotak, lingkaran, dan panah di Filmora Tujuannya adalah untuk menandai ketika kita membuat atau mengedit video tutorial Sehingga orang yang melihat video kita dapat lebih mengerti apa yang kita maksudkan Namun sebelum kita lanjut ke videonya Bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini Jangan zoomkan, klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya Agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya Dan tentu saja bagi kamu yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Semoga tetap sehat dan tambah rejeki Amin Yuk kita mulai videonya Saya coba buka Filmora Saya ambil contoh sample color Ini saya contohkan warna hijau saja Lalu durasinya saya tambah sedikit Setelah itu klik titles Pilih title apa saja Saya contohkan credit 2 Lalu klik 2 kali pada title nya Setelah keluar jendela seperti ini Klik advance Ini dihapus saja Lalu klik yang ini Tanda kotak Lalu pilih yang ingin kita buat Apakah panah ataukah yang lainnya Saya contohkan lingkaran saja Seperti ini Kemudian checklist pada text field itu dihilangkan Text border juga dihilangkan Checklist nya Kemudian text shadow juga dihilangkan Shape field juga hilang Tinggal shape border Ubah warnanya Saya menginginkan warna merah Maka klik more Klik merah Oke Kemudian Size nya Ukurannya Ini tergantung keinginan saja Seperti ini misalnya Kemudian klik Oke Sekarang kita sudah dapat Lingkaran merah Dan ini bisa di Shape as Sebagai preset Misalkan Saya beri nama Lingkaran Klik oke Suatu saat ketika kita ingin menggunakannya Tinggal klik saja di custom Yang ini lingkaran sudah ada Kemudian kita buat lainnya Misalkan kita Ke all lagi Masukkan lagi text Seperti ini Klik lagi dua kali Advance Kemudian ini dihapus kembali Tambahkan Add shape Saya menginginkan Kotak Ini sudah jadi ya Tinggal Oke saja Dan save as Kasih nama Oke Lalu Misalkan kita ingin Membuat panah Seperti ini Klik dua kali Klik advance Lalu ini dihapus Tambahkan Panah misalnya Sudah langsung jadi ya Text nya tadi Dihilangkan saja Ukurannya tinggal disesuaikan Dengan kebutuhan saja Klik oke Lalu save as Kasih nama Panah Oke Maka di custom itu Sudah ada Beberapa Yang pernah kita buat Selanjutnya Sebelum ini dikita hapus Misalkan Maka ini masih tetap ada Dan tentunya Jika kita ingin Menggunakannya Ke aplikasi Editing Video lainnya Ini bisa kita Save as Menjadi video Sehingga dapat digunakan Di software Editing lainnya Jika ingin Menggunakannya Di filmora Cukup tersimpan Disini saja Itu saja yang dapat Saya sampaikan Jika dirasa ini Bermanfaat Klik tombol like Sampai jumpa Di video berikutnya Tetap sehat Dan sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih